Hai kawan, bertemu lagi dengan aku Bima. Yuk lihat 3 tahap pakai Bima Mobile. Yang pertama, Registrasi. Sebelum dapat menggunakan fasilitas Bima Mobile, kamu harus registrasi terlebih dahulu melalui ATM Bank Jateng. Masukkan kartu ATM dan PIN. Pada layar utama, pilih menu lainnya. Pilih submenu Registrasi, pilih M Banking, kemudian silakan masukkan nomor handphone. Pilih tekan jika benar untuk melanjutkan registrasi. Registrasi telah sukses. Selanjutnya, Aktivasi. Buka aplikasi Bima Mobile, kemudian pilih Mulai untuk melanjutkan. Beri centang pada syarat dan ketentuan, kemudian pilih Lanjut untuk langkah selanjutnya. Pilih Daftar. Input nomor rekening, masukkan 4 digit terakhir kartu ATM dan nomor handphone, kemudian pilih Lanjut. Input 6 digit PIN ATM, lalu input 6 digit kode OTP yang dikirim melalui SMS. Jika dalam 1 menit kamu tidak menerima kode OTP, pilih tombol kirim ulang untuk melakukan request kode OTP kembali. Input kata sandi minimal 8 hingga 32 karakter yang terdiri dari kombinasi huruf kecil, huruf besar dan angka. Pilih tombol kirim untuk langkah selanjutnya. Selamat! Aktivasi Bima Mobile kamu sudah berhasil. Pilih Masuk untuk mulai menggunakan Bima Mobile. Tab terakhir, Login. Pada halaman Masuk, isi nomor handphone dan kata sandi yang telah teregistrasi, kemudian pilih Masuk. Untuk pertama kali masuk, kamu akan diminta untuk membuat MPIN. Masukkan MPIN dan konfirmasi MPIN kamu, kini pembuatan MPINmu telah berhasil. Rahasiakan selalu MPINmu agar rekeningmu tetap aman. Selamat! Kamu sudah bisa menggunakan Bima Mobile. Sekarang, kamu bisa melakukan transaksi perbankanmu di mana aja, kapan aja.